Gimana? Siapa yang berangkat? Tama dia sih? Lu mah suka berasum sih? Ini kalo ada yang ngerasa, story boy, berarti tuh saya tanya. Lu jangan suka berasum sih, jadi wartawan. Bisa aku sakutin ke mana lah, ke mana lah. Berarti gak ada masalah kayak mah? Gak ada masalah, gue mah cinta damai. Berarti marah-marah kemarin bisa keren buat saya ucapkan lagi? Itu gak marah dong, itu bukan marah. Itu menghibur kalian semua yang ada di rumah. Karena kan gue vakum nih, waktu itu kurang nanti berapa lama aku vakum kan? Tiga bulan, tiga bulan, empat bulan tuh vakum. Gak ada merong-merong, story. Itu sebenernya buat menghibur masyarakat Indonesia yang sedang kalut, yang pernah PHK, membuka story gue ketawa-ketawa gitu loh. Kadang-kadang suka salam mengartikan di kalian ini loh. Tapi kan ada klarifikasi juga dari pihak sana, ini gimana nih gini? Ngapain mesti klarifikasi kalau gak salah, Shay? Itu di kontor. Apa? Kontor, kontor. Aduh gak denger orang tua ngomong apa sih? Menyinggung, menyinggung. Kenapa sih giveaway? Menyinggung giveaway. Kan banyak yang giveaway, gue juga pernah giveaway. Tapi bedanya kalau gue giveaway pake dana sendiri. Kenapa emang sama giveaway? Itu asumsi lah, itu mah terserah. Dia mau kait-kaitin ke diri siapapun terserah. Ada yang tersinggung pun terserah. Pokoknya dengan jelas di story gue bilang. Gue ini sedang berseteru dengan syetan. Jadi kalau ada yang merasa berarti dia syetan. Ya kan gue juga setan. Jadi wajar dong. Jadi jangan tanya awalnya. Sebenernya gampang sih, nikmatin aja lah. Kalau gue lagi berseru dengan siapa, nikmatin. Jadi bahan cucu-ucuan buat menghibur kalian semua. Sepi kan kalau gak ngeliat gue marah-marah kan? Nah ngaku kan lo semua, yaudah. Kadang-kadang suka gitu deh, disamput pautin sama siapa. Ini kayak gue gak ketemu sama Kak Fitri. Lama dibilang berantem sama dia. Gitu. Yang karyawan, karyawan dipecat gitu? Enggak ada karyawan yang dipecat. Yang WhatsApp sepupu itu, yang sepupunya. Ya kalau sepupu itu siapapun boleh nge-DM gue. Mau sepupunya Dajjal, kek. Mau sepupunya Wewe Gombel, kek. Kalau gue tayangin di story gue, ya emang gue mau tayangin. Ada apa gitu kan. Gue juga udah minta izin sebelumnya gue bilang. Boleh gak ditayangin di story? Oh silahkan aja. Ya sudah gue tayangin. Walah dia mintanya, jangan dicoret dong nama saya. Gitu. Ini kelemahan karyawan yang dituduh jadi pencuri gimana kan? Iya. Ya kalau gue kan sebagai boss ya. Boss yang mementingkan karyawan, memanusiakan manusia. Kalau gue orangnya begitu. Waktunya libur, libur. Waktunya kerja, kerja. Kalau ada kelebihan waktu gue bayar kelebihannya. Ya gue sebagai boss, ini juga ibu boss. Itu juga boss juga, cuma beda. Ya kalau ada karyawan gue yang disinggung seperti itu, otomatis gue marah gitu. Karena gak boleh ada yang jadi maling di tempat kerjaan gue. Soalnya kan gue naruh belian, duit kan sembarangan. Itu mantan karyawan Niki? Meluruskan saja. Itu mantan karyawan Niki? Mantan karyawan setan itu kerja di gue sekarang. Gitu. Tapi kan karyawan gue banyak ya. Ya di terka-terka aja lah yang mana karyawan gue. Ya soal laporan 20 edisi, kita mau laporin? Iya kalau gue gak laporin polisi. Karena polisi kan banyak tugasnya. Ya ngapain lah ngurusin kasus receh begini. Jadi gue mau bikin konten, gue akan nyamperin hacker-hackers yang menurut gue sudah memaki gue di batas maksimal. Gue mau samperin, gue mau taruh di konten Youtube. Gue lumayan dapet ekstens kan gitu. Duitnya kan ke gue yang malu dia. Gue sekarang gitu aja lah, simple aja lah. Gitu kalau udah ribet. Iya, iya. Akan gue samperin satu-satu. Gue taruh di konten gue.